Viral video ibu-ibu komplotan pencuri ditangkap di acara hajatan Mantan Pej, Bupati Lampung Timur. Wanita itu awalnya datang dengan penampilan rapi di acara hajatan hingga banyak orang mengira dirinya tamu undangan. Namun tak disangka ternyata wanita itu adalah pencuri. Video penangkapan pelaku pencurian itu viral usai diunggah oleh akun TikTok at Abileokun pada minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat pelaku seorang perempuan setengah baya yang mengenakan gamis motif bunga warna nafi. Ia berhasil diamankan oleh pemilik rumah yang menggelar hajatan. Setelah digeledah di dalam tas wanita itu ternyata ada uang, handphone dan sejumlah uang emas yang diambil pelaku dari rumah korban. Pelaku pun langsung diinterogasi oleh sejumlah orang. Saat ditanya, wanita itu mengaku jika berasal dari daerah Sukaramai. Namun saat diminta mengeluarkan katepnya, wanita itu tak berkutik. Dalam video berikutnya, terlihat wanita itu dipeluk oleh pemilik rumah yang mengenakan baju putih. Pemilik rumah pun mencoba menanyai pelaku dengan sopan. Namun karena pelaku tidak kooperatif, akhirnya didiserahkan kepada polisi. Nampak wanita itu langsung dibawa oleh seorang wanita berhijab coklat dan dikawal seorang polisi. Dari keterangan pengunggah, insiden ini terjadi di daerah Raja Basa, Bandar Lampung. Tepatnya di rumah mantan Pejes, Bupati Lampung Timur 2021, Tauhidi. Pengunggah menuliskan jika pelaku menyelinap ke dalam kamar pemilik hajatan. Lalu mengambil barang berharga seperti gelang, uang, dan handon. Pelaku tertangkap setelah anak dari pemilik rumah memergoki pelaku dan pelaku langsung kabur. Sehingga langsung dikejar dan didapati barang bukti di dalam tas pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!